Berawal dari berbagi curhatan, berakhir dengan bertukar cairan. Setelah menikah, suami dan istri harus membatasi intensitas pergaulan dengan lawan jenis. Ini terjadi pada klien saya yang suaminya selingkuh dengan rekan kerjanya sendiri. Mereka satu tim, tiap hari ketemu, kompak, dan ngobrolnya nyambung. Sampai akhirnya suami klien saya curhat masalah rumah tangga dengan rekan kerjanya ini. Muncullah kenyamanan, ditambah lagi rekan kerjanya tidak pernah menghakimi dan selalu mengiakan curhatannya. Awalnya berbagi curhatan dan berakhir dengan bertukar cairan. Ingat ya, kalau sudah menikah, lakukan batasan. Selain tema pekerjaan tidak perlu dibahas dengan lawan jenis, karena makin dekat dua lawan jenis makin besar pula celah perselingkuhan. Terima kasih telah menonton!